Gue turun ke bawah, maaf Wah kenapa ini kok Ini kok gini sih Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabengs Dan kali ini kita lanjutin lagi main Train Simworld ya, game Train Simulator yang GGWP Dan oke, kita Kemarin udah main main Spacer Band Udah 2 video gue upload Main Spacer Band Kita lihat, kok jadi training Nostabeng kocak Training baru sekali tuh Di skenario gue belum main skenario ya Buat di main Spacer Band Tapi kita udah jurni, masih jurninya juga masih berlanjut Tetapi Gue udah gak sabar, pengen nyobain Nah ini nih DLC Northern Transparen Gue singkat aja nama DLC nya NTP ya, biar lebih gampang gitu dibacanya NTP guys, oke Dan ini, keretanya lucu loh asli Gue ngeliatnya, keretanya lucu tuh Liat gambarnya Dan gue belum mainin sama sekali DLC yang ini Jadi ini pertama kali juga gue mainin DLC yang ini Mantap jiwa ya Beberapa dari kalian juga lumayan banyak yang minta gue mainin ini Langsung kita jurni Let's go Continue, kok continue sih? Emang gue udah pernah mainin ya? Oh waktu itu, ini aja masih 0 tuh 0% Waktu itu pernah kepencet sekali guys Berarti ini ya Kita mulai dari 0 kan? Harusnya ini sih Wah ada chapternya ya? Ada continue Continue deh Harusnya dari awal sih Masih dari awal Oke let's go Diesel lokomotif Diesel lokomotif? What? Ada wanita disana Ini asli loh Keretanya lucu loh bentuknya Oke Biasa guys Biasa nih guys Diajarin Bentar nih Pick lokomotif Kita disuruh milih lokomotifnya Ini apaan nih? Oh ginian Kita disuruh milih salah satu lokomotif ini Gue pengen yang ini dulu deh Nyubahin yang ini nih Lucu Bentuknya lucu gitu moncongnya Oke Oke Bateri 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 isolasinya disini guys Look Waduh Harus nginget nih gue nih Oke Gue disuruh naik Climb biasanya naik ini Buka dulu pintunya Sip Baru gue naik Wow Eh Kaget Aduh Ibu Ibu Guduk dimana ini pak? Oh disini Master key Is use to activate the control desk You can also use Oke Ini nih Master key Kita on in Unik loh Kabinnya Asli You can also use Way Increase Reverser Reverser Kita naikin Engine Only Oke Itu jalan mesin Oke Ini yang ngomong Lemes amat sih Kenapa sih? Engine Oke Engine start Press Use the straight air brake to hold the locomotive during the start of procedure Bunyi 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 Set the strike brake Wah ini sih baru lagi nih Set the driver brake to running Oke Ini remnya disini Sebelah kiri Oke Gue harus ngingetin ya Harus inget gue Oke Sip Wait for the brake system Oke Set the reverser Oke ini reversernya yang ini Ke depan forward berarti Set the front headlight Lampu depan Mana pencetannya wey Yang ini pencetannya gelap coy Oke udah gue nyalain Release 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 Angin Release angin gak tuh Dimana Handbrake Gak kelihatan loh handbrakenya Oh di mama ini Handbrakenya Ih lucu loh Ya ini mainin handbrakenya gimana Gue duduk dulu kali ya Maaf Ke kiri kah Di nol Nolnya semana itu Gue gak tau nolnya semana Eh ini Ini muter terus Asli Eh kocak Ini gimana ini muter terus Nah udah berhenti Itu tadi apaan ya Rem apaan tuh Set the strike brake to 0% 0% Turun berarti Bridge speed Tuas tuas throttle Oke Pelan pelan katanya Udah jalan Ini turunan soalnya Oke Throttle on gitu Terus 10% dulu Wih jalan keretanya Keretanya lucu Asli Gak ada ininya ya Apa namanya Apa namanya Pantograp Pantograpnya gak ada Karena ini Apa tadi tuh Pas di awal kita masuk ini Namanya lokomotif diesel ya Apa diesel lokomotif Pokoknya lokomotif diesel guys Ini guys Oke Kita disuruh mainin tuasnya Kecepatannya 10 mph ya 16 km per jam Kita naikin dikit lagi Berarti throttlenya 11% mungkin Yoi Ini lucu sih asli Dari kabinnya Tapi gelap Lagi gelap disini Yoi Dan keretanya Kayaknya ini kereta lama ya Lihat deh Dari Dari gerbong penumpangnya Eh 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 belok kanan Oh iya bener belok kanan Itu soalnya Buntu itu Buntu gak ada jalan Set the throttle to off To close Off Oke Oke udah gue offin Dan sinyal di depan Itu lampu kuning 200 meter di depan Use the throttle and brake To manage your speed Oke Kita disuruh mainin ini ya Gue naikin aja 10% aja Kayak tadi Yoi Ada tulisannya tuh Press and pull down to open Belum bisa Mungkin nanti berfungsi kali Ini keren Soalnya kita masih pengenalan Lokomotifnya guys Di LC yang ini Yoi Keretanya lucu Dan di depan itu apa Itu stasiun Apa bukan Stasiun kayaknya Stasiun apa bukan tuh Apa kayak dipo gitu Gak tau sih Belum kesana Kita lihat nanti Halo bu Aduh ibu Wah keren keren Klasik-klasik gitu kali ya Ini kereta lama Kayaknya sih Sote emang gue so tau ya Ada yang tau ini Kereta ini guys Kayaknya sih Kereta-kereta lama gitu sih Atau mungkin masih Beroperasi kali ya Di negara asalnya Ini juga gue gak tau nih Daerah mana nih asalnya nih Inggris mungkin Bisa jadi inggris ya Soalnya tadi di depan Pas lagi di main menu Ada tulisan British-British gitu Wey kecepatan gue Oke Trotelnya gue offin Uh suara aja dong Oke Oke Kita disuruh berhenti guys Di stasiun ini guys R-R-Mnya mana R-R-Mnya mana Oke Udah gue rem Asli gue rem lagi 40% Sip Ah Ah Lot less checkpoint Perasaan tadi Lampu merahnya tuh Masih berapa meter Di depan ya Apa udah di deket gue Tadi lampu merahnya Aduh Ah Nostah Nostah Eh Ngebut Eh Udah Udah gue rem Wah Kurang paka mini remnya Wey Tuh kan lewat lagi Kambing Ulang lagi ulang Ulang lagi ulang Oke 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 Fokus fokus langsung rem Oke Langsung rem Apapun yang terjadi Langsung rem Langsung rem Langsung rem Oke Full service Ram please Full service Oke Oke Pake keyboard Biar langsung kena Kalau disini takutnya meleset Passenger door Pintu Passengernya disini gak ada Objektifnya disini mencet apa Kalau gitu mencet tap Berarti unlock right, unlock kanan Dan gue bakal lihat Seperti apa Eh kereta gue mundur Eh Keretanya mundur coy Oke ini sil Oh Lagi turunan 6% ke belakang Nasta Nasta gue pengen lihat stasiunnya Eh Ibu-ibunya ganti Jadi botak ibunya Tuh guys Lihat guys Ini tahun berapa dah Tahun 2019 Sekarang Ya iya Tapi ini di gamenya tahun berapa loh Mungkin kereta ini masih beroperasi di negara asalnya guys Setelah selesai Set the doors to lock Ya gak bisa naik dong Eh Waduh hack Eh ini kan kereta gue Eh iya bener Waduh hack Gue turun ke bawah Maaf Wah kenapa ini kocap Ini kok gini sih Oh berarti gue Oh ini kan lagi tutorial Gue jangan mener-mandir dulu Aduh restart Oke guys Kita ulang lagi guys Kita buka pintu sebelah kanan Gue gak boleh keluar ya Gue lupa lagi tutorial guys Barusan ngerestart Dan ini berhentinya Masih agak di depan lagi Harusnya Tolong Itu ada orang masuk gak tuh Masuk dong bu Oke masuk dia Jadi penumpang kita guys Ayo nasta Gara-gara tadi gue penasaran guys Turun ya kan Gue lupa Ini masih tutorial Gak bisa naik lagi Ke keretanya tadi Kocak Oke Lihat passenger udah Oke gue kunci Sebelah kanan Pintunya Berhenti tutup Oke 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 Itu dia Pengenalan Lokomotif Diesel ini guys Lucu sih Lokomotifnya asli Dan gue naik level Di NTP ini ya Di DLC NTP Continue Kita lanjut Continue journey Let's go Driving rain Seperti apa sekarang ini Hujan ya rain Oke 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 Juacanya hujan Dan gue disuruh naik Wah Dia bibuk ribu lagi Bertemu lagi kita bu Gue tutup pintu Gue duduk Keren sih Lingkungannya Get moving Oke Reverser Maju Terus Ini remnya Gue rilis dulu Terus throttle Set the reverser To forward Release all break Oke Udah on Let's go Eh ini pencet apa ya Bentar 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 Apa namanya Weepernya V Nah udah Gerak Weepernya Biar Keliatan Gitu Halo bu Masih semangat bu Ada lampunya Kayak Oh ada Mencetannya yang mana Tapi tuh Ini gue pake Ini nih Pake Apa pake keyboard Mencet ya Lampu kabin Bentar Ada lampu depan Dari jemput jelain Belom sih Ini Tail light Head light On Oke Oke Dan sekarang Kita menuju kemana Ke sini Sampai sini Oke Sip Kita berangkat ya Ini keren sih Lokasinya Kayak zaman dulu gitu loh Tapi ini Di masa depan Dan kita masuk Terowongan Gue tambahin Speednya Sepertinya 20% Oke Stop at location Haddadfield Jam 17 09 Dikit lagi dong Serem Serem banget Suaranya asli Tuh Keren sih Yoi Banyak orangnya Gue bawa Banyak orang Yang paling belakang Apa tuh Yang paling belakang Gerbong apaan Tadi tuh Waduh Terowongan lagi nih Gelap sekali Coy Oke Stasiun kita Di depan 700-600 meter lagi Waduh Waduh gelap Nyalain aja Halo bu Si bu Itu lampunya Sinyalnya hijau ya Semboyan 5 Mantap Let's go Gitu suara itunya Suara klaksonnya Oke Eh Aduh mau sampai Aduh mau sampai Aduh mau sampai Waduh Ngebut banget Waduh Hek Stop please Stop please Stop 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 Kelewatan Bagus sekali Masinis gaming Kalian denger suara Suara remnya mantep Kelebihan ya Berarti ini kita Di Pintu kanan kita buka Unlock right Oke Udah gue buka Dan banyak yang turun ya Halo ibu Aduh si ibu Halo bang Eh bang lagi ibu-ibu ini Abang-abang tuh Halo bu Oh ini abang-abang baru nih Asik rambutnya So Silly can wait Itu apaan tuh Ini kereta juga nih Dan ini disini Stasiun ini FPS gue turun ke 23 ya Sepertinya disini berat guys Di stasiun ini ya Ini kereta lucu sih ini Cuma ada Dua rangkaian doang Dua gerbong Oke Nostaya Fokus-fokus gaming Ampe kelewatan dong Gue berhentinya Aduh Tolong Malum gak sih ya Lokomotif baru ya Lokomotif baru Gue masih penyesuaian Lokomotif diesel Ini tadi namanya Load passenger Oke dikit lagi Lock Oke kita kunci Mantap Sudah dikunci Dan oke 9 km Di kedepan Kita berangkat Berarti gue Klakson Serem suaranya Oke remnya Gue rilis dulu Udah Nunggu Pipenya dulu Nunggu pipenya 0 nih Kalo udah 0 Baru kita jalan Kita klakson dulu Lucu suara klaksonnya Langsung 10% dulu Berangkat Nostaya Let's go Yoi Keretanya lucu asli Pak Botak ini Pak Botak Let's go Kita berangkat guys Dan jarak di depan 9 km Berarti Gue punya kesempatan Untuk Baca Komentar gaming Dari kalian Di video sebelumnya Dan oke Langsung aja Gue sambil Melihat sinyal Dan batas kecepatannya Biar gak Salah lagi Oke gue atur dulu Kecepatannya Kecepatannya masih Sekitar 23 24 Oke Kayaknya kita pindah Jalur disini Ke kiri Iya bener Sip Lampunya gue matiin Sekarang Karena tadi Apa Lewat terowongan Tadi gue nyalain Lampu kabinnya Dan sekarang udah Di luar lagi Bukan di terowongan Jadi gue matiin aja Kabinnya oke Dan ini keren Dan hujan 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 Cuacanya hujan 8,8 km Oke Baca kecepatan Bisa ditambah lagi Gue naikin lagi Trotelnya Oke gue bakal baca komentar Di episode sebelumnya Yang kereta hantu ya Gue bercerita Bercerita tentang Kereta hantu Dan lain sebagainya ya Dan oke Kita baca Ada dari Fatir Permana Bang coba main Train Simulator Indonesia Ada kereta KRL Kereta api Kalau Train Simulator Indonesia Ada petugas Ada penjaga stasiun Di Indonesia Beda game berarti ya Beda game gak sih itu guys Kalau di Train Simulator Belum bisa diotak-atik Pake mod Belum support Diotak-atik pake mod Kalau game yang gue mainin ini Train Simulator Mungkin itu di game Satu lagi ada sih Di Train Simulator Berapa ya Lupa gue Banyak sih Banyak yang bisa itu Terus Ada dari Adnan Zikron Untuk buaan Guru SD nya Bang Nosta Ini anak lidiknya Sudah berhasil Mencapai cita-citanya Jadi masinis gaming Cita-citanya telah tercapai ya Jadi masinis gaming Mantap jiwa Terus ada Dari Prihatin Ningsi Bang Train Simulator nya Tambahin Atau mod Indonesia Addons ada Nah ini nih Beda-beda game nih Beda-beda Beda game Kalau yang gue mainin ini Nih lagi nih Kalau yang gue mainin ini Train Simulator guys Beda sama Trains Beda Gitu guys Dan gue perhatiin Sinyal Oke sinyalnya juga aman Masih 7,8 km lagi Ada dari Mas Arik Bang Nosta Live streaming dong Mainin ini game Yang setuju live Nah untuk live streaming Untuk live streaming Waktunya susah guys Kalau gue guys Karena gue ada waktu Itu malem ya Ada waktu di depan Komputernya Malem Tengah malem bahkan Jadi Susah sih gue Buat streaming guys Jadi bikin video aja ya Bikin konten ya Gak tau kalau ke depan depannya Nanti bakal ada streaming Atau gak Begitu guys Terus Ada dari Hami Ramadhan Gue ada pengalaman Ngatap Nurunin pantograf Keretanya waktu itu Kereta kaleng Sebutannya yang tadinya Pantograf 4 Yang aktif jadi cuma 3 Dan nurunin pantograf Pake sendal Biar gak kesetrum Jangan ditiru wey Itu bahaya coy Asli Tapi dulu emang gue juga Pernah melihat ya Melihat Orang-orang Yang nurunin pantograf Itu Gue ngeliatnya Serem coy Waduh Dan itu adalah Masa-masa dulu ya Sebelum Berkereta apian Indonesia Berubah jadi Lebih Rapi Seperti sekarang Dulu tuh Banyak yang ngatap Terus Pokoknya rame Di kereta Ada pengamen Ada Tukang buah Pokoknya segala Segala macam ada Dulu di kereta Jabodetabek khususnya ya Mantep lah Tapi sekarang Kereta Indonesia Udah rapi guys Udah mantep lah Terus Ada Dari 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 Coba Di tempat Pedesaan Dalam keadaan Hujan lebat Atau badai salju Atau salju biasa Jadi agak gimana Salju ya Salju lebat Atau salju biasa Mungkin Bisa nanti kita Cobain ya Buat di Berarti di DLC Yang main special Band Yang di pedesaan Itu bisa Kayaknya kita coba Nanti Kedepannya Pakai itu guys Apa yang salju Salju ya Dia request tadi Yang salju Saljunya Hujan salju guys Berarti saljunya Mantep Oke sekarang Kita fokus Gaming dulu Thank you Buat saran-sarannya Dan sini belokan Dan kecepatannya Harus dikurangin Oke gue rem Initial application Ini buat Ngambil remnya Agak lama ya Oh ini turunan Anjay Pantesan Suara Kelak soundnya Kayak apaan ya Lucu sih suaranya Yoi Yoi Asik Oke Kita Remnya Kita running Lagi Oke Pindah jalur Masih lurus Terus Kedepan Yoi Oh ini juga Tempatnya Pedesan Juga guys Tapi Pedesannya Masih Lingkungannya Masih gue lebih suka Yang kemarin sih Yang main space Oke let's go Sinyal Masih lampu hijau Kalian bisa lihat Sinyalnya hijau Semboyan 5 Melanjut terus Gue tambahin speednya Suara klaksonnya loh Lucu suaranya Coba turtlenya gue maksimalin Full Ada asepnya Ini full nih Kecepatannya Throttlenya Tuasnya gue fullin Lewat stasiun Kita klakson Dan berisik guys Asli nih Di kuping gue nih Suara mesinnya berisik Pas throttlenya Tuasnya gue fullin Mantep Kayak kereta Lokomotif Indonesia loh Suara berisiknya loh Suara mesinnya Asli Keren Ini lokomotif apa tadi Lokomotif diesel Tutup 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 Jendela Udah gue tutup aja Berisiknya masih Berisik banget ini Suara mesinnya Di Apa dari headset gue GGWP Halo bu Asik Rambutnya warna coklat Atau warna merah Itu Oke dikit lagi guys Throttlenya gue turunin Nah kan Kalo throttlenya gue turunin Dia jadi Nggak Bunyi mesinnya jadi Nggak berisik Oke rem Saatnya Waktunya gue bermain dengan rem Service Oke Ini Wah Remnya gue naikin dulu Waduh Naikin lagi Waduh Dua deket Full service Dan keretanya masih ngebut 300 meter di depan Nonostai Aduh 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 Waduh 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 Oke 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 Nah Nggak kelewatan sih ini Bagus Bagus Oke Berarti Mantap Kita buka pintu sebelah kiri berarti Unlock left Yoi Dan kalian bisa lihat itu banyak orang yang keluar juga Dari gerbong penumpang Mantul Dan gue mendengar suara Burung ya Berbunyi ya Nggak tahu itu burung siapa Bentar deh Gue pengen keluar lagi Ntar bisa masuk lagi nggak ya Oh ini kan bukan tutorial ya Kalau tadi kan tutorial nggak bisa tuh Kalau ini udah main kan Udah bisa naik Nah ini Sip Jadi kayak gini guys Ini Ini juga Tempat pengoperasian ya Kabinnya Kabinnya juga ini Nah gue pengen masuk lah kesini ya Assalamualaikum Kita buka pintu Woy rame Halo ya Abang-abang Ibu-ibu ya Mba-mba Mas-mas semuanya Makasih banyak sudah Menaiki Kereta jurusan bojeng gede Buka lagi Woy Halo pak botak Bapaknya kenapa botak pak Rambutnya pak Besok pake sampah metal pak Tolong Eh udah 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 bisa naik Udah bisa naik Let's go let's go let's go Let's go let's go let's go Load passenger wait until 1722 Waduh nunggu coy kita coy Nunggu 1 menit sampe 2 menit ya Kita harus bersabar Dan gue pengen jalan-jalan ya Itu Wah Kayaknya itu tempat nuklir guys Pembakit listrik tenaga nuklir Kalo gak salah tuh bangunannya kayak gitu Gue mendengar suara kereta Oh disana ada kereta lewat Oke Di ini lingkungannya gimana ya Kalo dari lingkungan Bagus juga Tapi kalo gue pribadi sih Yang main special band Lebih Enak dipandang gitu Kalo dibuat Oh ada itu tuh Penyeberangan orangnya tuh Nyobain lah Nyobain guys Penyeberangan orangnya bisa gak Naik Kok bisa Mantep Wey Eh salah Beda peron Oke udah mau jalan guys 16 detik lagi kita jalan ya Aduh nunggu stan Ini nama stasiunnya apa sih Ravenstorp Dibacanya gimana tuh Ravenstorp Ravenstorp Gitu lah pokoknya Oke Kita Siap-siap Tutup pintunya Duduk Oke sip Tutup pintu Klakson 13 km depan Langsung ya Ini Kita running Terus throttlenya kita naikin 20% Langsung biar jalan Langsungnya Ngebut-ngebut gitu Wioi Haha Keren sih asli Suara remnya dong Eh suara remnya Suara klaksonnya Langsung Langsung ngebut Full Kuasnya full Berasek Lihat Berasek Wuh Dadah Hati-hati Di jalan ya Pak Bu Ngobrol lah tuh Ngobrol lah Aduh Ravenstorp Oke kita langsungnya Menjalankan lagi Kereta ini guys Throttle nya gue turunin udah 50% Berisik banget tadi Kalo di fullin Suara mesinnya Terlalu GGWP Suara mesinnya Kita sambil melihat Kiri kanan Ada rel lagi Di bawah itu Wih Beda jurusan Ini cuacanya Berkabut loh Berkabut cuacanya Ini gue nyalain center ya Center yang ada di kepala Gue Kalo gue nyalain center Jadi begini ya Apa uap kali Uap Kena air hujan Jadi gak keliatan Pake center Oke let's go ya 11 km di depan Ini driver brake nya Udah dirilis Throttle nya 50% Boleh naikin lagi ya Let's go Siap siap Suaranya berisik lagi nih Di kuping gue yang mantep Keren 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 Dan masih terlihat Itu kereta kita guys Udah oke Kita kembali lagi ya Lewatin stasiun Jangan lupa klakson Yoi Uh Ini bola-bola ini apa dah Eh jangan Eh apaan tuh Gak bisa masuk lagi Yoi Buka belakang Yoi Mantep Oke Kecepatan kita Masih bisa ditambahin Tambahin Tambahin Let's go Gede banget Suara mesinnya Oke perjalanan Masih 8,8 km Gue masih bisa Ada kesempatan Buat baca komentar lagi Sambil baca komentar Kita lihat Ada dari Alif Rahman Bang live streaming dong Main transim world Tadi udah dijawab ya Untuk live streaming Susah coy Waktunya Ini aja gue kalo record aja Tengah malem Asli Ini aja gue record tadi mulai jam 2 Sekarang udah jam setengah 3 lewat Mantep jiwa Bang saran aja Kalo lagi main transim world Pake baju putih aja Kenapa tuh Dari Kang Ojol Lalu Kang Ojol Kenapa harus pake baju putih Why By the way Baju putih Adalah baju Yang Gue cuma punya Beberapa setel doang Karena gue kurang Suka ya Pake baju warna putih Jadi baju putih Cuma punya Beberapa setel doang guys Terus ada dari Yanda Pratama Bang sesekali Review yang Dalam dong bang Review Di gerbong-gerbong gitu Ke gerbong-gerbong Atau gimana nih Reviewnya nih Mantep Ini banyak banget Asli yang Ini Yang komentar gaming Mantep Ada dari Apis Pisto Saran bang Kalau kondisi lagi gelap Atau dan lain-lain Pasang lampu Semboyan rangkaian terakhir Bang Itu menandakan Bahwa kereta paling akhir Biasa disebut Semboyan 21 Nah itu apa tuh Dan ini gelap Gelap Oh tapi lampunya nyala Lampunya nyala Keren Terowongannya panjang amat Terowongannya panjang Sekali nih Terowongannya panjang Sekali Waduh apa tuh Heater pemanas Panjang banget Terowongannya Ini pintu apa nih Gak bisa dibuka lagi Heh Jadi kayak main game horror dah Suaranya serem Langsung stasiun Lewat Kasih Uh mantep Kecepatannya Terlalu cepat Nosta Mantul Oke guys Kecepatan gue Terlalu cepat Ramnya Kita pake Ini Seal application Waduh Ini pemandangannya Gue gak tau sih Ini kan lagi Berkabut-kabut gitu ya Hujan Kalau lagi cerah Mungkin bagus Soalnya ini kayaknya Pedesan juga Tuh Gua matiin lagi Lampu kabinnya Oke Nah Mantap Ada jembatan Ada jembatan Oke jarak Tinggal 2,6 km Di depan Dikit lagi Apakah ini menjadi Pemberhentian terakhir By the way Gue udah record 45 menitan guys Mantap jiwa ya Gue gak tau nanti Pas di upload Jadinya berapa menit Tapi nanti Ada beberapa bagian Tadi yang dipotong Kayak Pas lagi tutorial Tadi gue ada yang salah ya Gara-gara Turun di stasiun Dan gue gak bisa Naik kereta lagi Harus restart tadi Kocak Kocak Nah udah bener-bener dekat nih 2,1 km nih Kalo gak salah Oke itu di DLC Skenario Apa Lokomotif yang ini Pernah ada yang request Siapa itu Ngakui Ya waktu itu request Ini udah kita mainin Coy Mantap Oke Trotelnya gue naikin lagi Tuasnya Langsung full Suara mesinnya Langsung gemak Mantap Mantap Suara mesinnya Oke udah mulai dekat 1,4 km Tuasnya gue Aufin Sip 1,3 km Tati hati Nostah Ngomong-ngomong Jarang nih dari tadi Ada kereta Yang berpapasan Cuma ada beberapa doang Tadi yang ketemu Lewat Kan enak Kalo berpapasan Kereta kan Gue klakson gitu Oke 900 meter Hati-hati Nostah Inisial Aplication Remnya udah mulai Gue mainin 700 meter Gue naikin Ke 20% dulu Service Brake nya Gue naikin lagi Ke 50% Kayaknya Udah 400 meter Di depan Gue naikin ke 70 Langsung full service Hmm Tuh Lihat tuh 300 meter lagi guys Langsung dirilis lagi Tuh Kalian bisa liat nih Tengah-tengah nih Jalan nih Itu remnya tuh Remnya itu guys Ini gue naikin lagi Inisial Application Nah udah pengen nyampe nih Nyampe tujuan nih Tapi bukan di stasiun nih Oke 40 meter Dikit lagi Stop Ya kurang 11 meter dong Ke depan Kocak Majuin dikit Dikit dong Oke sip Rem Disuruh maju lagi dong Habis berhenti disini Ada apa itu Langsung Full Biar mantap jiwa Oke Sinyalnya di depan kuning 500 meter Oke tuasnya gue nolin dulu Karena sinyalnya kuning 400 meter di depan Berarti itu Tanda-tanda guys Lebih baik gue pelan-pelan ya Daripada ngebut-ngebut Takutnya tiba-tiba Setelah sinyalnya kuning Merah tiba-tiba Waduh Bisa Bahaya Bisa kaget gaming nanti Nge-remnya Oke sinyal kuning itu di depan Rambunya Sip Kalo kita lewatin Rambu sinyal itu Wajib gak sih Klakson Wajib gak sih guys Bingung gue Gak tau sih Kalo gak salah aku itu ada Apa namanya Komentar Katanya bang Kalo Pas dulu ngelewatin Rambu sinyalnya Mau itu hijau Atau kuning Jangan lupa klakson Tapi emang kalo di pekereta apian Kita sendiri itu Emang harus klakson guys ya Gue belum tau sih Yang bener kayak gimana Bantu ya Bantu gue ya Dan bantu temen-temen kita Mungkin ada yang belum tau juga Gue juga belum tau asli Apa emang itu wajib gitu Harus di klakson Kayak gini kan tuh Ada sinyal Wah Di depan sinyalnya merah Waduh Langsung gue rem 50% Langsung full service Daripada kelebihan Nanti Failure Gagal ya kan Oh udah-udah kuning lagi Udah kuning lagi sinyalnya Oke Gue release lagi Dan berarti gue naikin lagi Throttle-nya 20% Let's go Berangkat Nostah Oke Sip Ini sebelah gue Danau ya Oh Eh bukan danau Ini Jalanan Ada mobil lewat tuh Ini mobil nih Lewat nih Tuh Tuh Mobil guys Yang lewat Oke rambunya kuning Semboyan 6 Wena Waduh Relnya banyak nih Oh Akhirnya ada kereta Kita berpapasan dengan kereta guys Gue klakson nih Tenang Yang itu masinisnya siapa itu Pak Jono kayaknya tuh Klakson Yoi Mantap Dia cuma bawa 2 rangkaian guys Oke Wah relnya banyak disini tracknya Waduh Banyak banget tracknya asli Waduh Heck Eh kecepatannya kelebihan Nostah kocak Oke 700 meter di depan Dan kecepatan gue masih kelebihan Gue Gua mainin Initial break Dan sinyalnya kuning Rambunya sinyal kuning Semboyan 6 Oke masih kuning Rambunya di depan 180 meteran Oke pindah rel dong Kita pindah rel guys Wah nge-lag dong disini dong FPS gue turun ke 25an Wah pantes ini gede nih stasiunnya nih Stasiun gede nih Stasiun gede guys Tuh Stasiun gede nih FPS gue langsung turun di 23 24an lo ngekocak game ini Wah itu banyak itu penumpangnya Kita buka jendelanya biar adem ya Oke 200 meter di depan Ada bibu itu Kita masuk stasiun juga harus Kelakson guys ya Biar mereka yang pada meleng Di pinggir-pinggiran ini nih Biar pada Melihat kalau ada kereta disini Oke 90 meter Nostah Oh ini jalan buntu Stasiun akhir Stasiun akhir guys Stasiun akhir guys ini guys Stasiun akhir Oke Kita bakal liat ya Oke Kameranya kayak gini gue demen nih Kalau disini nih Jangan sampe mentok Nge-lag lo asli dulu Di stasiun ini FPS gue turun Yoi Kelaksonnya Oke kita liat Hati-hati Nost Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati jangan sampe nabrak gitu Membatasnya Yoi Unlock Oke kita buka pintunya guys Sebelah kiri berarti kita buka Dan gue pengen liat Turun Apakah banyak Oh ini karena stasiun terakhir Banyak yang turun guys Wow Ini asli FPS gue turun ya Frame per second gue ya Tapi di dalam juga masih banyak orang-orang guys Liat Ini kembar rambutnya asli Rambutnya kembar Halo bang Ampun Serem kali dirikan ya wey Ada Ini juga nih buat Kalau terjadi Kebakaran ada nih Objective complete Good work That's it for this run Oke Udah selesai berarti guys Di skenario ini guys Mantap jiwa ya Dan sekarang kita disuruh ngapain dong Oh biasa Disuruh matiin mesinnya dulu Kayak biasa Ini throttle udah off Terus Ini kita Engine only Only off Kita off Ini master kit juga off Oke ship Sama Oke Ada rem tangannya juga Rem tangannya kita apply Ke kanan berarti Aduh ngilu suaranya coy Ah ngilu Kocak Oke Kok ngilu ya gue ya Kocak dah Oke guys Sepertinya sudah selesai guys Untuk skenario ini guys Masih ada sih Skenario nya masih banyak Ini lagi journey Lagi journey Tapi setengahnya kita udah nyobain DLC yang ini Mantap jiwa ya Dan oke guys Kita langsung kesini Langsung selesai Mantap misinya Dan oke Kalau gitu Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like and share Thank you for watching Gue Noste Bang Nurdiri Sampai ketemu di Transimworld episode selanjutnya Dan gaming-gaming lainnya Dan good game Well played Good Gue lapar Gue pengen makan Oke Laper guys Asli Mantap Sampai ketemu di